Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat sekalian kita ketemu lagi Pada video kali ini kami akan mengajak Sahabat-sahabat sekalian untuk menyaksikan Proses pencangkokan pohon mangga Di tanggul tambak udang Sistem tradisional Pada proses pencangkokan kali ini ada sesuatu yang unik Dan silahkan kalian tonton Video ini sampai selesai Biasanya di luar sana ketika kita menyaksikan Seseorang mencangkok tangkai mangga Mereka hanya menggunakan tanah Tanpa campuran apapun Pada proses pencangkokan kali ini kita akan menggunakan Dan tanah dicampur dengan lapukan Rumput dan molase Oke tanpa berlama-lama langsung saja Kita mulai proses pencangkokannya Tahap pertama yang harus kita lakukan Untuk memulai proses pencangkokan adalah Mengupas kulit pada bagian tertentu Yang akan kita cangkok Setelah tahap pertama pengupasan kulit selesai kita lakukan Maka kita akan masuk ke tahap berikutnya Pada tahap yang kedua ini kita akan persiapkan Dua siung bawang merah Yang kita kupas kemudian kita oleskan Pada bagian tangkai mangga Yang sudah selesai dikupas kulitnya Jika semua tangkai mangga yang dikupas Sudah selesai kita olesi dengan bawang merah Maka kita akan lanjut pada tahap yang ketiga Sebelum kita masuk pada tahap yang ketiga Perlu kami informasikan bahwa Fungsi dari pengolesan bawang merah ini Adalah untuk merangsang Pertumbuhan akar pada bagian Yang akan kita cangkok ini Oke selanjutnya kita masuk pada tahap yang ketiga Yaitu tahap persiapan plastik Atau pembungkus Yang akan kita gunakan untuk pembungkus Setiap bagian yang akan kita cangkok Pada proses pencangkokan kali ini Kami menggunakan plastik putih Sisa bungkusan bibit udang windu Yang ditebar ke dalam tambat Sistem tradisional Seperti yang kita ketahui bersama Bahwa plastik putih Sisa bungkusan bibit udang windu ini Koko dan tahan lama Hingga berbulan-bulan Sehingga sangat cocok Untuk digunakan sebagai Pembungkus cangkokan Selain koko dan tahan lama Plastik putih ini juga transparan Sehingga memudahkan kita Untuk melihat perkembangan Tumbuh kembang akar Yang ada dalam cangkokan ini Setelah tahap ketiga Persiapan plastik selesai Kita masuk pada tahap yang berikutnya Yaitu tahap yang keempat Persiapan tali pengikat Tali rapi ini juga terbilang koko Karena sering digunakan Untuk mengikat kepiting Ditambah Sehingga kami menggunakannya Untuk mengikat cangkokan Setelah tahap empat selesai Kita masuk pada tahap yang kelima Yaitu persiapan tanah Dan lapukan rumput Lapukan rumput ini Kita pilih yang lunak Kemudian kita cincang-cincang Menggunakan pisau seperti ini Kemudian setelah kita cincang Kita campur dengan tanah Kemudian kita masuk Pada tahap yang keenam Yaitu Tahap pencampuran molase Sebagai informasi Molase ini dapat membantu Menjuburkan tanah Yang kita gunakan Untuk mencangkuk Cara penggunaan molase pun Tidak rumit Cukup dengan mencampur Dengan air Setelah itu Kita tuang ke dalam Ember yang berisi tanah Setelah molasanya Tercampur merata dengan tanah Tanahnya kita kucek-kucek Atau kita aduk-aduk Sampai merata Selanjutnya kita masuk Pada tahap yang ketujuh Atau pembungkusan Tahap ketujuh Atau pembungkusan Ini merupakan Tahap yang terakhir Seperti yang kalian lihat Sebelum tanah kita rekatkan Pada bagian yang akan Kita cangkuk Terlebih dahulu Tanah kita bentuk bulatan Kemudian tanah kita rekatkan Setelah itu Kita bungkus dengan pasti Kemudian diranjut Dengan pengikatan Pada proses pengikatan ini Harus dipastikan Bahwa bagian atas Dan bawah Pada bagian cangkuk Yang kita bungkus Terikat dengan rapat Sehingga tidak ada Gangguan dari luar Oke dengan selesainya Tahap tujuh Pembungkusan ini Maka selesai pula Proses pencangkukan Kita kali ini Kita lanjut Pada proses Pencangkukan berikutnya Semoga konten ini Bermanfaat Dan silahkan kalian Tinggalkan komentar Di bawah video ini Sampai ketemu lagi Di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh